Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Mr. Bule di belajar bahasa Inggris Halo sahabat Mr. Bule, dimanapun saja berada How are you? How are you? Apa kabar? Apa kabar? Semoga hari ini adalah hari yang terbaik Yang penuh limpan rahmat dan barokah Amin amin ya robbal alamin Pada video kali ini kita akan belajar tentang Membuat kalimat bahasa Inggris berdasarkan daily vlog Mr. Bule Yang berjudul Itul Adha bersama warga kampung Banjar Bagaimana keseruan videonya dan keseruan pembelajarannya Mari kita simak bersama-sama Let's go Saat ini Mr. Bule lagi berjalan menuju ke masjid Untuk melaksanakan sholat Idul Adhalur Masjidnya tidak jauh dari rumah Tidak seperti biasanya Suasana jalan raya saat ini begitu sepi Ya mungkin karena semua masyarakat Melaksanakan sholat hari raya Di daerahnya masing-masing Masjid ini namanya Nida'ul Islam Salah satu masjid yang ada di desa Sungai Bulu Dekat rumah Mr. Bule lor Masjid ini berseberangan dengan warung lamongan Warung lamongan ini adalah warung yang tertua Di sekitar Sungai Bulu ini ya Menyediakan masakan khas Jawa Di dalam masjid nampak para jamaah Sudah bersiap-siap menunggu pelaksanaan Sholat Idul Adha Seperti biasa setelah melaksanakan sholat Kami bersalam-salaman sambil menambah baca sholawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Begitu sholat usai dan meninggalkan masjid kami Langsung dihadang salah satu warga Untuk menghadiri acara makan-makan bersama Dalam rangka memperingati hari raya Idul Adha ini lor Jadi ini adalah merupakan tradisi yang ada di desa kampung Maester Bule lor Nampak suasana keakrapan warga dalam acara ini Karena senang sekali mereka bisa kumpul-kumpul Untuk memperingati hari raya Idul Adha ini bersama-sama Setelah acara pembacaan doa Yaitu doa selamat Seperti biasa kami disuguhi Dengan hidangan yang khas Kalimantan ya Hidangannya adalah ikan kering Yang dimasak dengan menu khas yaitu kare Kare ikan kering namanya lor Keserta dengan urap Wow yummy banget deh pokoknya Demikianlah cerita singkat Dari kampung Banjar Pada saat hari raya Idul Adha lor Semoga bermanfaat Terima kasih Nah itulah tadi keseluruhan tentang bagaimana warga kampung Banjar Merayakan hari raya Idul Adha Setelah sholat Idul Adha langsung mengadakan hajatan atau selamatan Gimana keren kan Sekarang mari kita belajar bahasa Inggris berdasarkan cuplikan-cuplikan videonya Ayo ready Let's go Nah dalam tayangan ini kita lihat makanan khas Banjar Makanan khas Banjar yaitu Ikan haruan ya Ikan haruan atau Ikan gabus ya Kalau bahasa Indonesia nya itu ikan gabus atau ikan haruan disini Bagaimana Membuat kalimat mereka menikmati Masakan Banjar Mereka menikmati masakan Banjar Bahasa Inggrisnya adalah They enjoyed Banjar disease They enjoyed Banjar disease They mereka enjoyed menikmati Banjar disease Menu Banjar atau masakan Banjar Oke lanjut Nah ini masih ingat teman-teman Ini ketika saya berjalan menuju ke masjid Saya berjalan menuju ke masjid Buda Lenang Masjid Bagaimana bahasa Inggrisnya Bahasa Inggrisnya I'm walking toward to the mocks I'm walking toward to the mocks Saya berjalan menuju ke masjid Untuk sembahyang ya I'm walking toward to the mocks Saya berjalan menuju ke masjid Saya I am I am walking berjalan Towards menuju the mocks Masjid The mocks Masjid Nah jadi untuk menanyakan Untuk mengatakan sedang Itu memakai To be ditambahkan kata kerja Plus ing ya Disini I am walking Artinya sedang berjalan ya Oke kita lanjut Nah tiba-tiba ada kucing nih Yang masuk ke ruang tamu Atau ke ruang santai-santai Atau ke ruang keluarga Kucing ya Tiba-tiba ada kucing Bagaimana bahasa Inggrisnya Suddenly Tiba-tiba Suddenly A cat entered The living room Suddenly A cat Entered In the living room Suddenly A cat entered In the living room Kucing A cat A cat Oke Bagaimana Kalimat berikutnya Kita lihat Tayangan berikut ini Nah ini lor Ketika Kita selesai sholat Biasanya kita saling Bersalam-salaman ya Memberi salam Satu Ke yang lainnya Atau bersalam-salaman Bagaimana kah Bahasa Inggrisnya Bersalam-salaman Nah ini kita Ini dalam videonya Bersalam-salaman Sambil membaca sholawat ya Kita buat kalimat Mereka bersalam-salaman aja Bagaimana bahasa Inggrisnya Bahasa Inggrisnya adalah They greeted It's our They greeted It's our Greeted Saling berjabatan tangan Memberi salam Greeted It's our They greeted It's our Oke Oke Sobat Inggris Demikianlah tadi Cerita tentang Hari Raya Bersama-bersama Warga Kampung Bajar Dan Cara membuat Kalimat Bahasa Inggris Berdasarkan Peristiwanya Semoga Video ini Bermanfaat Thank you for watching Sampai jumpa Di konten-konten Menarik lainnya Bye Bye selamat menikmati